assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di channel haruan gaming official Oke dan kali ini kita akan membuat sebuah pembahasan ya guys ya dan di sini karena banyak dari teman-teman yang tanyain dari segi Bang gimana sih cara mengingatkan performans di focus 3 Pro Bang modul magis apa sih buat gaming di focus 3 Pro Bang belum custom apa sih buat focus 3 Pro Bang kernel gaming apa sih buat focus 3 Pro ada di sini mungkin saran yang terbaik dari saya bisa jadi buat kalian yang bingung cari kernel ataupun rum custom biar enggak susah bongkar pasang kembali kalian bisa pakai ini rum share Druid aja bisa dan disini saya pakenya di Hai versi 7.16 guys jadi keren bisa lihat nih dengan jelas Hai ada penkernyanyi kernel bawah kalian aja sekalian nggak usah ganti-ganti kernel lagi ini memang udah jos nih Oke mungkin langsung saja di sini juga kita akan kasih saran modul magis gaming terbaik jadi saya sarankan kalian gunakan ini modul magis segesa namanya disable thermal Oke mungkin kita coba cari dulu di sini nanti kita kita akan coba trof trofling yang bisa disable thermal Oke seperti ini kita pilih yang versi 2.0 di 2.0 Oke sudah lah kita download dan langsung saja ya kita coba install di sini ada pun di sini cuman unyai universal game s2 sehat untuk mengurangi pengurangan baterai di latar belakang untuk Google Play service ini enggak ngaruh buat performa sih cuman lebih ke set baterai aja biar lebih awet gitu kalau universal game s2 mah dan disini kita cari pel yang sudah kita download tadi yes thermode versi 2 bisa ada ini saran banget buat kalian yang mau gaming HPnya pakai share Druid sama kernel bawaan aja saya bisa di sigma kernel versi 1.0 dan untuk modul magisnya pakai in disable thermal aja jadi di sini sebagai tolak ukur juga ya guys ya saya perlihatkan nanti untuk CPU trofling nya apakah kalian bisa melewatiin punya saya ataupun tidak kalian bisa nilai sendiri ya guys ya jadi kalau pun troflingnya di bawah kalau punya saya berarti punya kalian noob guys seperti itu berarti ini memang benar-benar gaming guys gitu gak usah ganti kernel jadi udah gaming gitu oke mungkin langsung saja guys ya di sini kita coba pelihatkan terlebih dahulu untuk apalagi namanya modulnya yang sudah terinstall bisa di di sini termut baik di arah pen jadi buat kalian yang mau download tadi kalian bisa join langsung di grupnya atau cari di grup lainnya bisa biasa banyak sih yang bagikan Oke mungkin langsung saja di sini kita coba OPP ya guys ya sebagai tolak ukur untuk patokan kalian apakah ROM kalian gaming atau tidaknya ataupun kernel kalian gaming atau tidaknya dan modul magisnya juga seperti itu Oke mungkin langsung saja disini kita buka CPU trofling seperti ini terus klik option kita atur number of rate nya yang sebelumnya 20 menjadi 100 ya guys ya seperti ini Oke mungkin jelas untuk display CPU temperatur kalian tekan juga seperti ini klik on aja kalian checklist seperti itu lalu klik save seperti itu mungkin langsung saja kita start test ya kita udah gak sabar lagi nih mau memperlihatkan performance gaming dari room kita guys Oke mungkin kalian bisa nilai sendiri ya guys ya jadi dari ini apa racikan yang kita buat dari room custom CR Druid di Android 11 seperti itu tuh guys tuh kalau kalau gini prosklus biasa guys memang kayak gitu kita coba ulang ya guys ya selama satu menit tuh guys jadi kalian bisa nilai sendiri ya guys ya di sini untuk performance dari room custom CR Druid kita guys oke oke dan disini kalau kita lihat mah enggak nyampe di 250 ya guys ya nanti kita akan cobain untuk on WP-nya seperti itu kita cobain selama satu menit guys oke kita stop test dan disini untuk maksimalnya di 243 ada pun stabilnya di 237 ada pun minimalnya ya di 226 mungkin jelasnya kalian bisa lihat sendiri ya guys ya disini oke mungkin langsung saja kita cobain untuk segi on WP kita coba untuk relog lagi kita coba on in WP-nya seperti ini oke langsung saja kita buka CPU throttling nya guys ya oke dan disini berapakah yang didapatkan hampir sama saja malahan makin drop ya guys ya karena memang on WP-nya nah seperti ini guys mungkin kalian bisa lihat yang jelas kalau on WP-nya seperti ini dan nanti kita akan coba apa meningkatin apa maksudnya cara untuk meningkatin ya guys ya cara untuk meningkatin performans CPU-nya setelah ini kalau ini sih masih polosan guys masih belum kita tingkatin jadi itu kalau cuman install model mah kalau nggak ditingkatin pakai aplikasi tweak kernel manajer ya nggak bisa naik guys performance-nya gitu nah dan disini sudah satu menit ada pun maksimalnya di 239 ini kalau bisa datang jelas ada pun stabilnya di 223 ada pun minimanya di 199 jadi mungkin langsung saja kita coba install dari dari aplikasi xkernel manajer buat meningkatin performans CPU-nya guys seperti ini kita coba cari terlebih dulu untuk aplikasi xkernel manajernya jadi itu disini ada empat combo ya guys jadi saya lupa tadi itu menjelasin selain ROM custom terus kernel bawaan dari ROM share druidnya sigma kernel di versi 1.0 terus sama ini apa lagi namanya modul magisnya dan aplikasi tweak kernel manajer ya guys ya dan disini saya menggunakan xkms atau xkernel manajer seperti itu kita coba izinkan root terus ini kita simpan izinkan dan mungkin langsung saja ya guys ya ada pun disini disarankan kalau kalian sebelum bermain game pakai aplikasi ini lalu kalian pilih aja performance untuk governor cpu-nya guys ya ada pun governor cpu cluster 2-nya performance juga ya terus cluster besar atau cluster 3-nya gitu ya guys ya di performance aja nah cuman kayak gitu aja guys terus gak usah di set-set yang lainnya kalian tinggal set itu aja udah cukup gak usah setting yang lain kalian tinggal ubah governor-nya aja biar cpu-nya bisa kayak gini guys terus mengunci seperti ini kalian bisa lihat tuh jadi gak ada lagi yang namanya turun yes jadi percuma kalau kalian pakai ROM custom terus kernel terus apalagi itu namanya modul magis kalau gak pakai ini apa aplikasi kernel manajer ya guys ya jadi ini faktor juga untuk meningkatkan platform cpu-nya kalian oke mungkin langsung saja kita coba disini kita coba reload terlebih dahulu baru kita buka kembali cpu-nya seperti ini kita coba langsung start list oke kalian bisa lihat sendiri dapat di 265 ya guys ya disini cuman ya onwipi guys ini penyakitnya onwipi guys gak lupa kita anu apa tadi tuh matiinnya cuman kalian bisa lihat sendiri ya guys ya lebih stabil dari yang sebelumnya gitu karena ya memang kalau governor sedutil mah kita coba kita coba pake wipi dulu sebentar kita tungguin selama 1 menit jadi gak usah sampai 5 menit guys 1 menit aja udah kelihatan nih performanya tuh kalian bisa lihat ya guys ya disini untuk maksimalnya di 265 ada pun stabilnya di 241 ada pun minimanya di 227 kalau onwipi seperti itu oke mungkin langsung saja kita coba offwipi sekali lagi kita off in guys astaga lupa dong lupa guys kita guys kita coba start list nah kalau offwipi seperti ini ya guys ya hasilnya kalian bisa nilai sendiri untuk offwipi terlihat berapakah stabil yang didapatkan dan kalian bisa nilai sendiri nanti ya guys ya atau kalian cobain throttling selama 5 menit tuh guys rata banget kan guys oke kayaknya sudah sampai 1 menit ya dan disini mungkin kalian bisa nilai sendiri kalau offwipi maksimalnya di 251 ada pun stabilnya di 238 ada pun minimalnya di 227 oke mungkin sekian dulu dari saya jadi buat yang menikmati like comment dan subscribe dan jangan lupa untuk nyalain tombol lonceng assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati